Intro Mendengar dan menyapa rakyat dengan penuh kehangatan akan semakin menegaskan kelembutan kekuasaan saat ini Memuja-muja kekuasaan atau membenci setengah mati kekuasaan itu sama-sama berbahaya Kita jangan tenggelam dalam itu semua Kritikan dan perbedaan harus dipandang sebagai berkah Semua hari sangat penting Pandailah kita semua memilah untuk hal-hal yang baik Masing-masing kita adalah pemberi informasi Dari Kompleks Rumah Berita Sultraline Inilah kabar hari ini Assalamualaikum Wr. Wb Video kali ini Sultraline menginformasikan pada Anda tentang sejumlah sekolah di Kota Kendari mulai mempersiapkan diri untuk melaksanakan belajar tatap muka yang rencananya akan dilaksanakan pada 12 Juli ini Hai viewer Rencana pelaksanaan belajar tatap muka di Kota Kendari Rencananya mulai dilaksanakan pada 12 Juli pekan depan Meskipun sekolah sudah menyiapkan rencana belajar tatap muka tersebut Namun sekolah masih terkendala dengan pemberian izin dari orang tua siswa untuk melaksanakan belajar tatap muka Kepala SMK Negeri 2 Kendari Mohamad Fajar Sene menjelaskan Sebagai salah satu sekolah yang mengedepankan siswa unggulan siap kerja Belajar tatap muka di tengah pandemi COVID-19 sangat penting untuk menambah keterampilan siswa karena harus menjalani praktek kerja Hai viewer Subscribe channel ini ya Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Like dan Comment Saksikan terus ada video-video terbaru tiap harinya untuk Anda Selama setahun, praktek kerja bagi para siswa diakui tidak maksimal sebab keterbatasan sistem pembelajaran yang mengandalkan pembelajaran secara daring Meski sekolah telah menyiapkan sejumlah fasilitas dan rencana pembelajaran di tengah pandemi Namun salah satu syarat yang diberikan kepada siswa yakni kesediaan orang tua untuk belajar tatap muka Masih banyak yang belum disetujui oleh orang tua siswa Memang kenapa kita selama satu tahun lebih ini di masa pandemi kita tidak dapat Pelatihan itu menjadi hilang bagi anak-anak kita Dan kita tidak bisa berharap ada-ada kepotensi disini Tidak bisa Makanya dengan tahun aja lambar ini saya berusaha Bagaimana orang tua memberikan isin kepada anaknya untuk berlatih-berlatih di sekolah Jangan di rumah Di rumah itu sangat sedikit Ya saya berharap betul-betul orang tua memberikan isin Sehingga anak-anak bisa berlatih di sekolah Sekolah akan membantu Bayi dari protesnya Yang jadi masalah selama ini banyak orang tua yang salah persepsi Kalau dia mengisinkan anaknya Itu tanggung jawab orang tua terjadi apa-apa Tidak tidak itu mengisinkan itu untuk PBMnya Bukan soal penyakit Kalau soal penyakit kita tidak minta-minta Anak-anak kita di tanggung jawab semua Bukan hanya orang tua yang bertanggung jawab Jadi memang meneberan di kedepan ini Dengan meneberan dibuka dengan tatap muka Kita berharap orang tua memberikan isin Sehingga anak-anak betul-betul punya kompetensi Dengan latihan dan lakian Sekolah berharap Orang tua lebih memahami pentingnya belajar tatap muka Untuk menciptakan siswa yang terampil dan unggul Serta siap pakai di dunia industri Dengan memberikan persetujuan kegiatan belajar tatap muka Selain itu untuk penanganan COVID-19 Sekolah meminta agar para orang tua dan guru Bertanggung jawab bersama Mencegah penyebaran COVID-19 Baik di lingkuan rumah maupun di sekolah Dari Kompleks Blok MBD Kontributor Sutra Line mengabarkan untuk Anda Terima kasih telah menonton!